Pertanyaan, Ustaz saya mendapat tawaran untuk mengajar di ayasan paman saya sekaligus menghafal Al-Quran Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau Karena dalam rumah tidak ada laki-laki Ayah sudah meninggal, saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu Bagaimana menurut Ustaz? Insya Allah, doakan saya supaya Allah yukhlaskan Pertanyaan, Ustaz saya mendapat tawaran untuk mengajar di ayasan paman saya sekaligus menghafal Al-Quran Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau Karena dalam rumah tidak ada laki-laki Ayah sudah meninggal, saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu Bagaimana menurut Ustaz? Bagus, dahulukan ibu Jangankan masalah paman, jangankan masalah Al-Quran Masalah jihad Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhadi dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad Al-Adabul Mufrad Ya dikisahkan, ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad visabilillah Hadisnya sahih Ketika sudah di peperangan, di medan maksudnya dia bergabung ke situ Temannya tiba-tiba, tahu kisahnya datang kepada Nabi diadukan Ya Rasulullah, hiwaya Rasulullah Sifulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis Rupanya ibunya belum meridah dia berangkat Ada yang belum tuntas Apa yang terjadi? Jihad visabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya surga Kalau benar niatnya lurus Tapi ternyata ditarik oleh Nabi dipanggil Eh Fulan ada kisah begini benar Benar ya Rasulullah Kamu ini kata Nabi Pulang ke rumah Bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis Anda bayangkan Selevel jihad visabilillah Itu dikelahkan Dikalahkan oleh jihad Untuk berbakti kepada seorang ibu Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius Di antara sahabat-sahabat yang masih muda Yaitu Ali bin Abi Talib Karamahullah wajah Ali bin Abi Talib menafsirkan Kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu Dengan tiga kalimat Datang seorang sahabat Sahabin dari Nabi SAW Datang seorang sahabat Berkata Ya Rasulullah Kepada siapa Kalau saya mesti berbuat baik Fakala kata Nabi Dia berkata Ummak Ibumu Thummaman Lalu siapa lagi? Kala ummak Ibumu Thummaman Pada siapa lagi? Ummak Ibumu Sampai tiga kali Thummaman Siapa lagi? Thummabak Kempat Bapakmu Disebutkan berapa disitu? Ibu? Tiga kali Bapak? Sekali Berapa ibu? Ibu berapa kali? Tiga kali Bapak berapa? Sekali Nah cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini Pulang ke rumah bapaknya tahu Ditanya Apa yang kamu pelajari? Hadis berbuat baik pak Sebutkan hadisnya Kala ummak Ibumu Kemudian ibumu Kemudian ibumu Kemudian bapakmu Ibu berapa kali disebutkan? Tiga kali pak Bapak berapa? Sekali Berarti ibu harus berapa? Tiga Bapak berapa? Satu Ibumu berapa? Kasih tahu ibu di dapur Rangkatlah anak itu ke dapur Dengan misi menyampaikan Ibu mesti tiga Ayah satu Begitu ibu sedang dilihat Dia sedang mengiris wortel Apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib Cara memahaminya Karena ibu pernah berjihad untuk anak Tiga kali Yang tidak pernah dilahirkan Dilakukan oleh bapak Tiga ini yang menjadikan jihad ibu istimewa Sampai mengalahkan jihad anak Yang baru sekali ke medan perang Bayangkan Jadi jihadnya tiga kali Apa saja itu? Tiga-tiganya gelap Sulit Satu saat mengandung Kedua melahirkan Ketiga menyusui Berikan asli Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki Semuanya perempuan Jadi Satu mengandung Gak ada laki-laki bisa mengandung Makanya kalau sudah laki-laki Laki-laki saja Gak usah maksa Yang hidupnya jadi aneh-aneh Laki-laki jadi perempuan Perempuan jadi laki-laki Terus dua-duanya berhubungan lagi Rebet amat Mau lu suka saya Lu cinta kamu Terserah lah pokoknya Tapi kalau laki-laki Laki-laki Perempuannya perempuan Terus kita doakan Kita doakan jadi baik-baik Gak usah dicelah Doakan yang baik-baik Sampaikan Saya gak nyebut nama Cuma kita berdoa Siapa saja Kemudian yang kedua Melahirkan Melahirkan Yang ketiga Menyusui memberikan asli Karena tiga ini istimewa Maka ibu berjihad Makanya ibu Kalau ada tiga ini Dilalui Itu jihad tinggi ibu Kalau wafat syahid Perempuan yang sedang mengandung Kemudian meninggal syahid Syahid Kalau mengandungnya Diniatkan karena Allah Makanya kalau seorang ibu Mengandung karena Allah Mohon izin saya buka Kalau ibu mengandung karena Allah Diniatkan ibadah maksudnya Maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik Makanya dalam Al-Quran Ada ayat-ayat Bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung Ada doa Quran surah ke-7 Ayat 189 Ada nazar Kebaikan Quran surah ke-3 Ayat 35 Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam Cek Kandungan Untuk mencari makanan sehat Dicek Quran surah 5 Ayat 22 Bagaimana status janinnya USQ Ada bu Silahkan dicek Ada isyaratnya di Quran Lihat pergerakan janinnya Ini akan begini Begini Buktikan silahkan Kalau ingin tahu kekuasaan Allah Cek USQ Setelah itu Responnya bagaimana Isi dengan makanan yang sehat Sehat menurut Quran Bukan hanya sehat dari gizinya Sehat itu halal dan ta'id Kasih tahu suami Bisikan Pak Aku dan Bayi yang aku kandung Insya Allah akan tahan dalam lapar Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka Cari yang halal ya Pak ya Cari yang halal Tapi susah mah Gak apa-apa Pak Sekarang yang haram pun susah Cari yang halal Lebih baik kita Hidup dalam keadaan yang halal Mendapat berkah Daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram Bisikan Kirimkan WA Aku mencintaimu Pak Dalam suka dan duka Uh masuk WA di buka Masya Allah Berangkat Senyum aja Terus ibu buat balasan Masya Allah Tumben Cari 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 Balik Jadi Untuk menjawab pertanyaan ini Dalam konteks jihad saja kemedan perang Disuruh balik untuk berbakti kepada ibu Maka yang ini pulang dulu ke ibu Nanti senangkan hati ibu dulu Mama terima kasih Wah kemarin Sudah berjuang Aku sudah lulus sekarang Doa mama Mama mau apa Yuk aku khidmat Terus sambil melihat Baca Quran Sambil menghapal Sambil ini Ya Mohon maaf selama ini Aku belum bisa memberikan yang terbaik Tapi mudah-mudahan Kalau bukan dunia Aku akan memberikan mahkota di akhirat Mama mau Mau gak mau Di peluk Kalau gitu Ada peluang di paman Untuk mengajar Al-Quran Kalau perlu nanti Aku mengajar di sana Uh aku kirimkan informasi pada mama Setiap ada yang berhasil Aku ajarkan Wah tahsinnya aku sampaikan dekat mama Mama aku undang ke sana Mau gak Bicara yang baik-baik Kalau sudah bicara baik Orang tua menyentuh Tahu Jangan putus asa Sekali dua kali Dekati dulu Orang tua itu gak ada Gak minta apa-apa Gak minta dunia Gak minta macam-macam Masalah kita bahagia Diikutin Insya Allah Namanya ibu Bahagiakan lah Pungu masih ada Orang tua kita Kalau sudah gak ada Nanti akan terasa sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya